Artis Henki Kurniawan yang mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat bersama pasangannya calon Bupati A.A. Umbara berhasil mengungguli dua kandidat lainnya pada Pilbub 2018 dalam hitung cepat berbagai lembaga survei. Hingga Kamis Dinihari berdasarkan quick count pasangan nomor urut 3 tersebut unggul mencapai 48 persen, sedangkan dua pasangan lainnya di bawah 30 persen. Ucapan selamat terus mengalir kepada pasangan akur sekaligus calon Bupati Bandung Barat A.A. Umbara dan Wakil Bupati Henki Kurniawan di Ngamprah, Rabu Tengah Malam. Hingga Dinihari berdasarkan perolehan hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei, A.A. Umbara dan pasangannya Henki Kurniawan mengungguli dua kandidat lainnya. Paslon akur unggul 48 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 2 yaitu Dodi Imron Khalid dan Pupu Sari memperoleh 28,8 persen, disusul kandidat nomor urut 1 Erlin Suharyah dan Maman S. Sunjaya 23,2 persen. Bagi Henki Kurniawan ini merupakan keberhasilan pertama dirinya di panggung politik. Sebelumnya pesi Netron berusia 35 tahun ini gagal melenggang kesenayan sebagai anggota DPR 2014 dan gagal di bursa pencalonan kepala daerah di Blitar, Kediri, dan Bekasi. Henki mengakui faktor keartisan dirinya kali ini berhasil mendongkrak dukungan pasangan ini. Sehingga perolehan suara sementara berdasarkan quick count unggul di 14 dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kalau presentasi dari panggungan survei memang salah satu faktor kemenangan dan juga indikator dari survei jawaban dari masyarakat memang karena faktor praktis. Yang ini bagi saya merupakan sebuah bonus ya, sehingga untuk sosialisasi juga sudah tidak perlu membuat bangun terlalu banyak, kemudian sampai ke pelosok-pelosok juga teman-teman masyarakat juga mengenal, ditambah dengan beberapa enti saya yang alhamdulillah entah kenapa gitu ya, di masa sosialisasi juga tak perlu, sehingga itu menambah, menambah. Rasa kagum dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat, sehingga ingin lebih tahu dan ketika sudah bertemu langsung, alhamdulillah mereka langsung membuat pilihan. Oh, saya pilih, Kak Hengki, karena sudah merasa dekat. Sebelumnya mungkin karena sudah sering melihat di televisi, sehingga ada kemistri sendiri gitu bagi ibu dan ibu. Pasangan Cabup dan Cowabup Bandung Barat nomor urut 3 ini diusung Partai Demokrat, Partai Amenat Nasional, Partai Nasional Demokrat, PKS dan PKPI.